Ini tanjakan kedua terakhir Jadi ini tikungan Kalau tanjakannya tikungan gini Lumayan cukup membantu Karena kalau kita misalnya ambil luar sini Lumayan gak terlalu miring tanjakannya Jadi bisa ngebantu lah Jadi disini tuh kayaknya tadi sekitar Dua puluhan ke atas ya Bisa dua puluh lima dua puluh empat tuh Yang sini nih Nah cuman kalau kita bisa ambil luar sini Ini bisa lapan belasan lah Lapan belas, sembilan belas Ya tipis-tipis dua puluh sini nih Assalamualaikum Selamat pagi Hari ini tanggal 10 Juni 2024 Hari Senin ya Saya mau Gwes bareng sama Happy Monday Jadi hari Senin adalah jadwal rutinnya Gwes Si Happy Monday Jadi kalau teman-teman luar kota Mau ke Solo Mau cari hari Gwes itu sebenarnya Hampir setiap hari ada ya Jadi seminggu mungkin Yang rame itu ada empat kali Ada hari Senin Selasa Selasa Kamis Sama hari Sabtu Nah ini adalah hari Senin Biasanya Rutenya Happy Monday hari Senin itu custom Jadi kadang ke barat Kadang ke timur Ya kadang berubah-ubah gitu lah Ya hari ini Rutenya ke timur Menuju ke Tahang Mangu Kemarin Flair yang ada di Instagram itu Gwes ke Tahang Mangu Bintang 3 Bintang 3 itu artinya Kesulitannya ya Medium lah Kadang-kadang Ngepi Mandiri Ngasih Flair yang Bintang 7 Nah itu Kalau sudah Bintang 7 berarti Bisa dikatakan Gwesnya makin sulit Nah itu Oke segitu ya Mari kita nikmatin Gwes menuju ke Tahang Mangu Ke Jumbatan Juruk Perbatasan Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar Selamat datang Kabupaten Karanganyar Jadi Tikumnya Deddy Asmi Salah satu Kampus yang dekat Dengan Perbatasan Gwesnya Karanganyar Dengan Kota Surakarta Wah Cuma Tiga orang Doang Tetot Mau pagi Tiga orang Tadi Lalu Tiga orang Pagi 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 Hari ini kita kemana Hari ini Gak tau nih Temen-temen Katanya mau nyusuh Om Ruggi Gak suko Gak tau Padahal Pengennya Agar tau Mangu aja Yang penting kita Ketimur ya Oke Menikmati Sunrise Bareng tokoh Gwes Surakarta Pak Hidro Apa kabar Hidro Baik Wah Lama banget Tidak jumpa Lama Tidak 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 Ngobrol Di atas Sepeda Gini Loh Ini Bumbung Ketemu Di Senin Keria Ini Kemarin Pampletnya Pindah Pindah Suku Suku Candi Suku Ada Kemiringan Berapa Kau Indro Kurang lebih 20-25% Oh Jarak Tentu 1,8 kg Itu ya Dan ada Berapa kali Itu 2 kali Itu 3 kali Tanjakan 3 kali Tanjakan Yang gradianya Segitu Terakhir Finish Itu 18% Itu memang Rutenya Rute Ini ya Rute Perih Oke Mari kita Menuju Kesana Baru 7 kg Di depan Nih Oh Sama Aku Yoyo Cuap Cuap Sih Biar Gak Narik Terus Selamat Pagi Mari kita Lihat Plotonnya Oh Plotonnya Cuman 4 Biasanya Kalau Orangnya Sedikit Gini OS Jadi Bintang 7 Gini Gak 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 Pagi Pak Suryo Pagi Mas Daru Selamat Ketemu Iya Apa Kapan Aku Bersyukur 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 Dari Ini Bisa Gwes Bareng Panutan Gweser Solo Raya Ketua Solo Sikling Community Mas Daru Kemana Ada Kalau Nggak Ikut Gwes Kalau Sekolah Baru Nanti Habis Sekolah Bisa Gwes Tapi Ada Perubahan Jadi Routenya Di Upgrade Ke Sandi Suku Ya Seperti Biasa Awalnya Bareng Bareng Kalau Pas Nanjak Sendiri Sendiri Pagi Ini Sepeda Saya Berisik Ternyata Rantainya Kering Lupa Mau Kasih Pelumas Ini Saya Sudah Di Kilometer 40an Di Total Tanjakan Sekitar 680 Pukul 728 Insya Allah Ini Jalurnya Menuju Suku Ternyata Asfalnya Baru Siding Lubang Lubang Tahun Kemarin Jujur Saya Tahun Ini Jarang Ke Suku Kemuning Baik Sepeda Ataupun Wisata Kesini Sama Keluarga Gitu Teman Setahu Saya Kalau Tahun Kemarin Jalannya Sini Hancur Parah Tapi Ini Alhamdulillah Ini Asfalnya Sudah Halus Nih Dan Sudah Dicor Tuh Dili Sini Kayak Apa ya Jalannya Jarawatan Gitu Banyak Lubang Tapi Sekarang Sudah Alis Nah Ini Jalur Wisata Kayak Gini Harusnya Bismillah Lanjak Lagi Tengah Koindro Ini Hampir Menuju Suku Kurang Dari 5 Kilometer Lagi Berapa Mas Seras 3930 3930 Proketnya Mas Seras Pakai 3930 Saya Pakai 3630 Koindro Pakai Berapa Wah Satu Berapa Satu Kuat Ya Wah Ini Kalau Kekirik Ke Candi Cetok Nah Ini Ke Lurus Ke Candi Suku Bismillah Semoga Seporoknya Kuat Minum Dulu Nah Yang Miring Itu Yang Tanjakan Pertama Ini Tanjakan Terakhir Jadi Kameranya Tidak Sempat Keluar Enggak Karena RPM Saya Juga Berat Banget Tadi Cuman Cadence 2830 Mau Meluarin Kamera Takut Keseimbangannya Enggak Enggak Bisa Seimbang Wah Dua orang Ini Memang Luar Biasa Enggak Bos Kiu Ini Dikerjain Kau Indro Yaudah Dua kali Ini Kita Baru Sekali Aja Udah Ngap Jadi Saya Nggak Sempet Rekam Pas Nanjak Ya Karena Ternyata Kemiring 18-25% Panjang Jadi Dari Bawah Tadi Start Saya Yang Meluat Kamera Tadi Sampai Naik Terus Itu Main 18-19 20 Kadang 25 Astagfirullah Coba Nanti Kalau Saya Pada Saat Turun Kita Cek Nanti Kuyuyo Udah Dua Kali Nanjak Jadi Satu Lab Nanjak Turun Nanjak Lagi Ini Masih Putu Candi Sukonya Ini Karena Hari Senin Jadi Warung Warung Pada Tutup Biasanya Ini Kalau Hari Libur Atau Weekend Disini Rame Orang Berkunjung Terus Orang Pada Cacian Menggara Ini Hari Senin Senin Itu Saatnya Musim Pada Libur Ayo Pak Surya Wah Candi Ini Kau Surya Nanti Tutup Ampun Mas Yanu Kita Naik Ke Tahura Iya 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 Ini Tadi Kesini Loles Balopun Di Belakang Mas Janu Tapi Tanpa Berhenti Sekarang Saya Lagi Bareng Sama Kuyuyo Podium 3 Promocom 2024 Ini Tadi Kita Kan Nanjak Di Candi Sukoh Yang Memiliki Kemiringan Gradien Itu Sekitar Berapa Kuyuyo 15-25% Selama 3 Kiluan Lebih 3 Kilu Lebih Nah Setelah Finis Tadi Kan Saya Ngeliat Kuyuyo Ini recovery Lama Banget Bahkan Lebih Lama Daripada Saya Padahal Ngapnya Lebih Ngap Saya Belum Tentu Kenapa Kenapa Kuyuyo Kenapa Kau recovery Jadi Lama Banget Kan Karena Tadi Ada Tanja Ancuram Menjelang Finish C 23 Di Mereka Yang Yang Nilai Butan Yang 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 T parlament berapa dari heart rate bapak yang nanjak terakhir maksimum berapa tadi tadi heart rate nya sekitar 175-180 berarti saya harus recovery sampai sekitar 120-130an dengan cara muter-muter tadi ini karena rutenya cuma bisa muter kalau lurus nanjak lagi ini tekungan terakhir ini tanjakan terakhir punyanya Candi Sukoh ini disini gradiannya tadi masih 18 kayaknya nanti kita akan bedah satu-satu ini tanjakan kedua terakhir jadi ini tikungan kalau tanjakannya tikungan ini lumayan cukup membantu karena kalau kita misalnya ambil luar sini lumayan gak terlalu miring tanjakannya jadi bisa ngebantulah jadi disini tuh kayaknya tadi sekitar 20-an ke atas ya bisa 25-24 yang sini nih nah cuman kalau kita bisa ambil luar sini ini bisa 18-an lah 18-19 ya tipis-tipis 20-an sini nih ngap cuy tadi disini sih kalau dari mulai nanjak pertama tadi dan yang ada di depan ini adalah tanjakan nomor 2 ini disini tadi juga sudah 22%-an disini nih ini ada kodaan disini nih kodaan untuk berhenti nih gang ini jadi kalau mau nanjak situ kan miring lagi tuh nah disini ada kayak semacam jalan bercabang gitu ini tadi saya lumayan dia bisa kayak ngajakin yuk berhenti disini dulu yuk istirahat dulu tapi kayaknya kalau istirahat itu akan ngulangi lagi dari awal jadi makanya kalau mau nanjak harus langsung nanjak terus terus kesana dipaksa dikit sampai finish nah ini adalah tanjakan pertama memasuki jalannya Candi Sukuh jadi disini sudah memulai kemiringan sekitar 18% terus naik ke 20%-an nih tuh nanjak kesana tuh jadi buat teman-teman yang mau ke Candi Sukuh ini review dari saya tuh kalau sudah memasuki gapuronya Candi Sukuh gitu ya jalannya menuju Candi Sukuh itu jaraknya sekitar 3,5 kg dan memiliki gradient kemiringan tuh sekitar 18% sampai 25% nah tanjakan termiringnya itu ada 4 kali kemiringan nah itu bisa kita tandain ya jadi jadi ada tandakan pertama kedua ketiga dan keempat dan semuanya punya punya kesulitan masing-masing oke gitu ya sampai disini dulu sampai ketemu di video-video selanjutnya wassalamualaikum